Kehadiran Setia Novanto dan Fadlizon dalam kampanye Donald Trump dinilai melanggar etika Dewan. Terlebih kunjungan para anggota Dewan tersebut ke Amerika menghabiskan anggaran rakyat yang mencapai 4 miliar rupiah. Kehadiran Setia Novanto dan Fadlizon dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi perbincangan hangat dalam dua hari terakhir. Apalagi Donald Trump sempat memperkenalkan Setia Novanto di hadapan publik Amerika. Di kesempatan itu, Setia Novanto sempat menyatakan bahwa rakyat Indonesia menyukai Donald Trump saat Trump bertanya di hadapan awak media. Pernyataan itu dikhawatirkan dapat memicu kesalahan interpretasi sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap calon presiden dari Partai Republik Amerika itu. Setia dan Fadlizon bersama sejumlah anggota DPR lainnya setianya sedang berada di Amerika untuk mengikuti sidang World Conference of Speakers International Parliamentary. Kunjungan itu malah dimanfaatkan oleh Setia Novanto dan Fadlizon untuk hadir dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anggota Komisi 2 DPR RI Budiman Sujadmiko menilai munculnya Setia Novanto dan Fadlizon di kepadnya Donald Trump merupakan pelanggaran kode etik anggota Dewan. Ia pun akan membawa kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan Senin pekan depan. Budiman menilai tindakan Setia Novanto dan Fadlizon tidak mencerminkan seorang pimpinan Dewan. Dia meminta keduanya segera mundur dari jabatan sebagai pimpinan DPR sampai masalah ini tuntas. Pasti Novanto sebagai pimpinan Dewan, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili satu lembaga demokrasi yang sangat penting di Indonesia. Tiba-tiba kok bisa dalam sebuah acara seperti itu bisa dipanggil, kemudian ketika Donald Trump mengeluarkan penyakitan politik, dia mengiyahkan begitu saja apakah Anda mau membuat sesuatu untuk Amerika, iya, apakah benar tadi lo suka di Indonesia, iya. Loh, saya nggak suka Donald Trump, pagi saya, saya nggak ingin misalnya Amerika Serikat punya presiden Donald Trump. Saya orang Indonesia, dia tidak mewakili saya, saya ingin kalau bisa presiden Amerika orang lain, meskipun untuk presiden orang lain ya. Tapi intinya, intinya saya ingin mengatakan bahwa kok bisa ketua DPR RI mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukainya Donald Trump. Ya kan lebih suka Donald Bebek, saya kira rakyat Indonesia. Saya berharap media juga terus mengawal ini, sampai selesai, sampai tuntas, dan kita berharap juga yang bersukupan bersedia mengundurkan diri sejenak, ya, untuk kemudian diperiksa, sehingga kemudian tercipta ada fairness, sehingga tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan dalam perusahaan ini. Ya, tentu saja kita akan meminta, ya setelah itu kita akan tentu saja ada upaya politik. Sementara Fadli Zon membantah kemunculan rombongan DPR di tengah kampanye Trump adalah untuk memberikan dukungan politik. Menurut Fadli, kunjungan itu dilakukan secara tidak sengaja. Fadli Zon menjelaskan kehadiran mereka di kampanye Donald Trump tidak ada kaitannya dengan Pilpres Amerika Serikat. Selain mengkritik kehadiran pimpinan Dewan di kampanye Donald Trump, kunjungan rombongan anggota Dewan ke Amerika Serikat juga mendapat kecaman karena menghabiskan dana sampai 4 miliar rupiah. Jumlah anggota rombongan yang ikut juga dinilai terlalu banyak. Untuk mengikuti konferensi tersebut, rombongan Indonesia harus mengerahkan sebanyak 73 orang. Sementara perwakilan negara lainnya hanya menghadirkan 8 orang anggota rombongan. Kalangan DPR sendiri mengkritik keras kunjungan itu. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.